Sapi susu atau sapi perah adalah sapi yang dikembang biarkan secara khusus karena kemampuannya dalam menghasilkan susu dalam jumlah besar Sapi susu adalah varietas dari spesies Bostaurus Sapi perah betina sudah bisa beranak setelah 2,5 tahun Setelah melahirkan anaknya, sapi bisa diperah selama 10 bulan Di masa-masa awal, sekitar 1 minggu setelah melahirkan susu yang dihasilkan berwarna kekuningan dan agak kental Susu ini disebut kolostrum yang banyak menggandung gizi Kolostrum biasanya diberikan kepada bayi sapi Setelah itu, sapi akan mengeluarkan susu dengan jumlah fluktuatif Pertama-tama, kolumnya agak sedikit semakin hari semakin banyak hingga akhirnya menurun kembali hingga pada bulan ke-10 Selama masa laktasi, berat badan sapi akan mengalami turun naik Pemerahan susu biasa dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari Masing-masing proses pemerahan berlangsung selama 5-7 menit saja Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memerah susu Di antara lain, kandang dan peralatan perah harus benar-benar bersih Badan sapi harus dibersihkan terlebih dahulu Tidak ada kotoran yang menempel pada bagian belakang sapi Pemerah susunya pun harus dalam keadaan bersih Karena susu mudah menyerap bau-bauan Ambing susu dicuci terlebih dahulu dengan air hangat Untuk meminimalkan pencemaran oleh bakteri Sampai dua kalinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Sapi susu dapat digembalakan oleh petani maupun dipelihara di dalam kandang secara komersial dalam usaha peternakan susu Ukuran peternakan dan jumlah sapi susu dapat bervariasi tergantung luas kepemilikan lahan dan struktur sosial Di Selandia Baru jumlah kepemilikan sapi susu rata-rata 375 ekor per peternak Di Australia jumlah kepemilikan sapi susu rata-rata adalah 220 ekor per peternak Di Inggris terdapat 2 juta ekor sapi susu dengan rata-rata kepemilikan 100 ekor Di Amerika jumlah kepemilikan sapi berpariasi antara selusin hingga 15 ribu ekor Sedangkan di Indonesia kepemilikan sapi susu rata-rata hanya 4 ekor per peternak Usaha peternakan sapi perah di daerah tropis memiliki hambakan lebih Terutama pada tingginya temperatur dan kelembaban yang tidak disukai oleh sapi perah Di Cirebon, Jawa Barat, 1 ekor sapi hanya menghasilkan maksimal sekitar 4.500 liter susu per ekor permasa laktasi Turunan dari sapi yang dikembang biarkan di daerah tropis Meski dari ras yang sama menghasilkan susu yang lebih rendah dari induknya Temperatur udara yang tinggi diketahui mengurangi penyerapan nutrisi pakan oleh sapi Sehingga berpotensi mengurangi produksi susu Terima kasih telah menonton!